Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi sama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung diikut TKP Disini sudah disajikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Tebo dososo gitu ya Selalu hadapi masalah dengan senjaman Jadi semuai pus solusin Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi gitu kan ya Soalnya kayak gini nih Bombali tahun 2002 adalah rangkaian tiga peristiwa pengumuman Yang terjadi pada malam hari tanggal 21 Oktober 2002 Sebab sambil kita latihan membaca ya Siapa tahu soalnya kayak gini nanti panjang-panjang gitu Dua ledakan pertama terjadi di Padipup dan Sari Club SC di Jalan Legian Kuta Bali Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat Tercatat 200 korban jiwa dan 292 orang luka-luka atau cedra Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing Yang sedang berkunjung ke destinasi wisata Yang dinobatkan sebagai Sebagai ini ya Sorry ini Saya yang ngetik nih Siapa yang ngetik? Saya berarti salah? Saya gitu ya Saya gitu ya Sebagai destinasi wisata terbaik di dunia Persi TripAdvisor TripAdvisor Maksudnya gitu ya Situs Trepo Planning and Booking Tahun 2017 Aksi tersebut terbesar Ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan Daripada sila ke Oke kawan-kawan Jadi intinya kawan-kawan Ternyata kalau kita rajin membaca Nanti setidak akan berpengaruh itu Terhadap kemampuan kita Untuk memilih dan memilih Poin mana saja yang penting Yang diinginkan oleh SOA Untuk kita bisa menjawab Permasalahan yang diberikan gitu Jadi intinya Nah sebetulnya disini itu adalah Tentang Bombali Bombali itu masuk penyimpangan Kasus sila nomor berapa Gitu sebetulnya kawan-kawan Jadi yang ini itu hanya pemanis saja Gitu kawan-kawan Jadi Bombali itu sebetulnya Masuk penyimpangan nomor berapa sih? Nah yaudah Kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa Kasus Bombali itu Sebetulnya masuk penyimpangan Daripada sila ke satu Yaitu sila ketuhanan yang maha esa Gitu kawan-kawan ya Bombali Kemudian kerusuhan poso Itu masuk penyimpangan yang Kesatu juga Terus konflik ambut Itu juga masuk penyimpangan yang Kesatu Gitu kawan-kawan Unsend? Ijiji? Sedih-sedih? Mantap Kalau mantap Next Lanjut berikutnya Nah Kalau kawan-kawan Kalau kawan-kawan mau tahu Pengamalan butir Pancasila Untuk sila pertama ini Sesuai dengan tab MPR nomor 1 Tahun 2003 Bahwa butir pertama itu Sila pertama butir pertama itu Mengatakan bahwa Bangsa Indonesia Menyatakan kepercayaannya Dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa Kedua Kedua Manusia Indonesia percaya dan takwa Terhadap Tuhan yang maha esa Sesuai dengan agama dan kepercayaan Masing-masing menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketiga Mengembangkan sikap hormat Menghormati dan bekerjasama Antar pemeluk agama Dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda Terhadap Tuhan yang maha esa Kemudian Butir empatnya Membina kerukunan hidup Di antara sesama Tuhan beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha esa Kemudian yang berikutnya Ini Yang ke satu Dua Tiga Empat Lima Agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha esa Adalah masalah menyangkut Hubungan pribadi manusia Dengan Tuhan yang maha esa Yang keenamnya Mengembangkan sikap Saling menghormati Kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan Masih-masih Yang ketujuhnya Tidak memaksakan Suatu agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha esa Kedua orang lain Jadi untuk kasus yang tadi Bombali itu sebetulnya Bisa melupakan pelanggaran Atau penyimpangan Dari sila pertama Butir ke enam Bisa masuk ke butir Sorry Bukan butir Kerkunan nih Berarti butir ke satu Dua tiga empat ya Keempat bisa kesini Nanti masuknya Membindah kerkunan Tidak ada Kemudian tidak mengembangkan Sikap saling menghormati Dan kerjasama antara Pemuluk agama Dengan pengalaman kepercayaan Yang berbeda-beda Bisa masuk kesini juga Kawan-kawan ya Kemudian juga Yang kesini Enggak ya Terus yang ini apa nih Agama Bukan mengembangkan Sikap saling menghormati Kebesaran menjalankan Bisa kesini juga Itu bisa Ya jadi Untuk kasus global itu Masuknya ke Penyimpangan sila pertama Gitu kan ya Bisa butir Tiga Empat Dan juga butir enam Begitu kawan-kawan Andesan Ijiji Steady Kalo steady Next number Berikutnya Nih ini Kali ini datang pertanyaan Dari beberapa orang sahabat kita Saya lupa lagi namanya Kepotong disini ya Beliau mempertanyakan Kang mohon penjelasannya ya Komplik Ambon Rohingya Termasuk pelanggaran sila Keberapa ya Kang Soalnya ada yang bilang Satu tiga lima Terus pas saya searching di google Katanya karena pakor agama Tapi apa ini Kepotong ya Oke kawan-kawan Perlu kita kerahui bahwa Komplik Ambon Untuk komplik Ambon Untuk komplik Ambon nih Komplik Ambon itu Masuknya ini Penyimpangan sila ke satu Kawan-kawan Penyimpangan Sila ke satu Kawan-kawan Nah Untuk butirnya bisa kita lihat Bagi-lagi ke sini Butirnya Nah untuk butirnya bisa Ini mengenai Tadi Tidak Membina kelukuran hidup Di antara sesama Mahat beragama Dan kepercayaan terhadap Indonesia Bisa juga tidak mengembangkan Sikap saling menghormati Bahasa menjual ibadah Bisa masuk ke sini juga Mengembangkan sikap Hormat menghormati Dan penyiasat mantar Pemeluk agama Gitu ya Jadi untuk komplik Ambon Itu Komplik Ambon Gitu Komplik Ambon Komplik Ambon Gitu ya Masuknya ke penyimpangan Sila ke satu Kawan-kawan ya Namun untuk kasus Rohingya Nih Rohingya ini bukan Berapa ini Sila ke dua ya Ini Rohingya Dullah Al-Kai Mana Rohingya Sorry-sorry Di sini Namun untuk kasus Rohingya Kalau Rohingya itu Dia masuknya penyimpangan Nah sila ke dua Kawan-kawan ya Tidak Tidak berpikir kemanusiaan nih Penyimpangan Sila ke dua Dan tidak beradab gitu Kan sila ke dua itu bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab Dia tidak berpikir kemanusiaan Dan tidak adil dan juga tidak beradab Gitu kawan-kawan Untuk kasus Rohingya itu ya Jadi Untuk kasus Rohingya Lebih tepatnya Ini dia Ini kalau mau tahu Kawan-kawan nih Untuk Pasal ke dua Eh pasal ke dua Sila ke dua Yaitu kemanusiaan yang adil beradab Pengamalan butir Pancasilanya Ini sesuai dengan Tab MPR Nomor Nomor satu Tahun 2003 Ini Nomor satu Ini butir satu Maksudnya Mengakui dan memperlakukan manusia Sesuai dengan harkat Dan martabatnya Sesuai mahluk Tuhan Yang Mesa Ini berarti Kasus Rohingya itu Bisa masuk ke sini Bisa butir satu Kemudian mengakui Persamaan rajat Persamaan hak Dan kewajiban asasi manusia Tanpa membedakan suku Turunan agama Usaian dan jenis kelamin Kedudukan sosial Warah kredit dan sebagainya Bisa masuk ke sini Juga penyimpangannya Masuk ya Kasus Rohingya itu Kemudian mengembangkan Sikap saling mencintai Sama manusia Bisa ke sini juga Butir ketiga Nah jadi Rohingya itu Tidak berkembang kemanusiaan Pokoknya ya Kemudian Mengembangkan Sikap saling tenggang rasa Dan tepa salira Tepa salira Enggak Ini ya Udah mengembangkan sikap Tidak semena-mena Terhadap orang lain Nah masuk ke sini juga Karena dia semena-mena kan Menjung-jung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Juga ke sini masuk Gemar melakukan Kedua-kedua Berani membela kebenaran Bahasa Indonesia Berasal diri sebagai bahasa Dari seluruh umat manusia Menganggap sikap hormati Dan berkaitan sama Dengan bangsa lain Nah jadi bisa Pelanggarannya itu Penyimpangannya itu Bisa masuk sila kedua Untuk butir satu Butir dua Butir tiga Butir empat Butir lima Ini isi butir dari Sila kedua Sesuai tab MPR Nomor 23 Kawan-kawan ya Silahkan ini baca lagi Yang pertama Pelan-pelan nih Biar kawan-kawan tahu Karena beberapa kawan-kawan Di sini mohon maaf ya Ada yang mempertanyakan Bang katanya Bang Aki ya Katanya Dari mana sih Kita dapat Tab ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu Nah ini kawan-kawan ya Kalau mau tahu ya Di sini Semua Bang Aki ya Baru share Untuk sila ke satu Dan keduanya Kalau mau tahu Nanti insya Allah Di pertemuan berikutnya Di share lagi Untuk sila ketiga Empat dan limanya Hiria untuk butir Pancasila Yang ada 45 butir itu Semuanya ya Ini diantaranya Kawan-kawan Kemudian Gemar melakukan Kegadaan manusiaan Berarti membela kebenaran Dan keadilan Bangsa Indonesia Bersadirnya sebagai bagian Dan serumat manusia Dan mengembangkan sikap Saling menghormati Begitu kawan-kawan ya Jadi untuk kasus rohing ya Masuknya ke Penyimpangan sila kedua Gitu kawan-kawan Andesan Iji-ji Steady-steady Mantap Kalau mantap Next Lanjut Nomor 3 Nah nomor berikutnya Kang Kalau buang sampah Melanggar sila keberapa ya Sebetulnya sudah Ini datang pertanyaan Dari Mbak Adadeh Bang atau Mbak Adin ya Salam Karena pokoknya Mbak Adadeh ya Mudah-mudahan Apa yang maki berikan Apa yang maki sampaikan Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Dan cukup mengatasi Kesulitan-kesulitan Yang dihadapi kawan-kawan Saat belajar Mengatasi soal-soal yang ada Kaitan dengan tes Latihan CPNS Gitu ya Selamat berjuang Menghadapi CPNS Gitu ya Jangan lupa berdoa Jadi gini Bang Adadeh ya Kalau buang sampah Itu sebetulnya Masus kasus pelanggaran Yaitu penyimpangan Yaitu penyimpangan Masih sila kedua Penyimpangan Sila kedua Kenapa? Karena membuang sampah Sebarang itu Tidak manusiawi Tidak berperikumanusiaan Dan tidak beradab Gitu ya Tidak beradab Gitu ya Tidak beradab Penyimpangan sila kedua Lebih tepatnya Ini masuknya ke Butir ke berapa Tadi ini Lihat Kedua kan disini ya Satu Ini butir ke satu Kedua Ketiga Ke empat Ke lima Ke enam Ketujuh Ke delapan Ke sembilan Masuk ke butir sembilan Yaitu apa? Bangsa Indonesia Merasa dirinya Sebagai bagian Dari seluruh umat manusia Gitu Masuknya ke sana Jadi ini Masuknya Penyimpangan sila kedua Butir ke sembilan Butir Sembilan Isinya apa? Isinya Kalau mau tahu Boleh ditulis disini Ditulis lagi ya Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Harusnya Indonesia Apa? Merasa Merasa apa? Merasa sembung Bukan ya Bukan sembung Merasa dirinya Merasa dirinya Sebagai bagian Sebagai bagian Bagian dari siapa? Dari seluruh umat manusia Dari Seluruh Umat Manusia Jadi kalau kita Sudah merasa Bagian dari Seluruh umat manusia Maka kita tidak akan Membuang sampah Sembarangan Membuang sampah Ke sungai Misalkan yang menyebabkan Sungai Jadi nantinya Timbul Petaka Banjir Bencana Itu kan nanti Kita tidak Berarti kalau Seperti itu Berarti artinya Dampak yang ditimbukannya Itu tidak Kita tidak merasa Bahwa orang lain Itu bagian dari kita Kalau kita merasa Diri kita itu Sebagian dari Seluruh umat manusia Artinya Oh ketika kita Buang sampah Sembarangan Berarti sebetulnya Kita itu sudah Melekai diri kita sendiri Harusnya seperti itu Kawan-kawan Kalau kita tersakiti Maka Maka yang lain pun Tersakiti Maksudnya Ibaratkan kita Mencobit Diri kita sendiri Yang dicobit tangan Tapi yang merasa sakit Semua Kawan-kawan Harusnya Jadi kalau kita Sudah merasa Diri kita Sebagai bagian Dari orang lain Maka kita tidak mungkin Membuang sampah Sembarangan Kawan-kawan Jadi makanya Harus berhati-hati Dalam membuang sampah Jangan sampai Kita buang sampah Di sungai Yang nantinya Dampaknya akan Sebetulnya Kembali kepada diri kita Sendiri Tidak meras Tidak menjadikan Manusia yang lain Sebagian-bagian Dari kita Kawan-kawan Ini menjadi pelanggaran Atau penyimpangan Sila kedua Putir ke sembilan Understand Steady Mantap Next Nombor berikutnya Teman-teman Hedonisme Bertentangan dengan Sila kelima Ya Kali ini Pertanyaan datang Dari Mbak Juli L.J.S.A. Betul Sekali Mbak Juli Bahwa hedonisme Yaitu sikap Apa Ini Poyak-poyak Lebih berpoyak-poyak Mencari kesenangan dunia Semata Yaitu hiburan Kayak kesenangan Hedonisme itu kan Itu bertentangan Dengan sila kelima Betul Jadi kawan-kawan Perlu ketahui Bahwa hedonisme itu Bertentangan dengan sila kelima Yaitu sila apa Keadilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Nah Gitu kawan-kawan ya Lebih tepatnya Dia masuk Kepada Butir Kalau kamu tahu Nih disini Butir 7 Kawan-kawan Butir ke 7 Nomor 7 ya Butir 7 Dimana disini Butir 7 itu adalah Tidak menggunakan Tidak menggunakan Nih kawan-kawan Menggunakan Hak milik Gitu kan kawan ya Hak milik Untuk Hal-hal Hal-hal Yang bersifat Pemberosan Bersifat Pemberosan Pemberosan Dan Gaya hidup mewah Dan gaya hidup mewah Nah Jadi Keadilanisme itu Maksudnya Sifat Bersifat Pemberosan Dan bergaya hidup mewah Kawan-kawan Bergaya hidup Mewah Makanya Dia termasuk Pelanggaran Sila Atau penyimpangan Sila ke 5 Gitu ya Untuk Butir Nomor Butir Nomor 7 Gitu kawan-kawan Ya Begitu kawan-kawan Unset Ijiji Steady Steady Mantap Kalau mantap Lanjut Nih nombor berikutnya Nah Sekarang ini Ketentang korupsi Kalau korupsi Bertentangan dengan sila Ke berapa ya 5, 3, apa 2 Sebetulnya Kawan-kawan Untuk kasus korupsi ini Mengakhir lebih cenderung ke penyimpangan sila ke 5 Gitu kawan-kawan ya Jadi untuk kasus korupsi Tindakan korupsinya nih Dia masuk penyimpangan sila ke 5 Sama masih Masih ke 5 Penyimpangan Sila Ke 5 Jadi gitu ya Kesisa ke 5 Gitu kawan-kawan Nah Untuk lebih tepatnya Dia Termasuk penyimpangan Sila ke 5 Pada butir Ini Butir Nomor Butirnya Butir Butir nomor 4 Kawan-kawan ya Nomor 4 Dimana disana dikatakan Di butir 4 itu Bahwa Kita harus menghormati Nah Menghormati Menghormati apa Menghormati hak Hak apa Hak orang lain Disana gitu ya Jadi untuk kasus korupsi ini Dia merupakan penyimpangan sila ke 5 Kadir sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk Butir nomor 4 Penyimpangannya ya Menghormati hak orang lain Kenapa? Karena orang yang korupsi Dia tidak menghormati hak orang lain Contoh misalkan terjadi korupsi Di bidang pendidikan Maka Orang-orang Masyarakat Itu tidak Atau rakyat Tidak bisa menerima Mendapatkan hak-hak Yang seharusnya didapatkan Pasti tas pendidikan yang enak Misalkannya Yang bagus Yang berkualitas Kemudian Sarana-prasarananya Juga kawan-kawan Yang maksudnya pasitas juga Gitu Jadi mereka dengan adanya Korupsi Maka Hak mereka terampas Gitu Dirampas oleh Si koruptor ini Gitu kawan-kawan Jadi lebih tepatnya Untuk kasus korupsi Jadi masuknya Penyimpangan sila ke 5 Untuk butir nomor 4 Begitu kawan-kawan Understand Any question? Gigi Sedih-sedih Kalau sedih Mantap Terima kasih sudah menonton Mang Akil mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax